Program studi atau prodi animasi yang baru dibuka pertengahan tahun 2022 di Institut Seni Indonesia atau Isiden Pasar sudah menghasilkan karya perdana yang diberi judul Andin. Karya animasi dengan durasi 5 menit ini diluncurkan pada hari Kamis 12 Januari 2023 di sela-sela pameran tugas akhir mahasiswa Fakultas Seni Rupa dan Desain Isiden Pasar yang bertempat di Park 23 Kreatif Hap Kutu, Kabupaten Badung. Prodi animasi Isiden Pasar baru dimulai pada September 2022 dengan jumlah mahasiswa sebanyak 28 orang. Jadi program studi animasi, program sarjana terapan, jadi kita berada di Fakultas Seni Rupa dan Desain Institut Seni Indonesia dan Pasar, ini baru mulai menerima mahasiswa baru dari semester ganjil di bulan September tahun 2022. Jadi kita menerima mahasiswa baru angkatan pertama sebanyak 28 orang, jadi sudah bergabung di prodi kita, jadi itu sekarang baru masuk semester 1. Jadi apa yang mereka dapatkan itu baru sebatas mata kuliah dasar yang akan menunjang mereka di dalam bidang animasi nanti. Seperti contohnya mungkin menggambar bentuk, ilustrasi digital, dan fotografi, penyutradaraan, dan lain-lain. Terima kasih. Sutradara Film Yakdik Dipasak Putra Adnyana Yasa yang juga dosen pengajar animasi mengatakan, tema ini dipilih karena akhir-akhir ini kita sering terkena musibah seperti banjir bandang dan sebagainya. Baik, jadi kami mengangkat film animasi ini dengan tema air. Jadi bagaimana kita menjaga air, karena air adalah sumber dari kehidupan. Jadi jangan sampai air ini menjadi dirusak atau disalahgunakan oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab. Artinya kita harus memurnikan air, menjaga air, karena air menjadi sumber kehidupan. Nah kenapa kita mengangkat ini? Karena sekarang alam kita, jadi di dalam akhir-akhir ini kita sering mendapatkan musibah misalnya seperti banjir bandang dan sebagainya. Itu juga akibat dari air tidak dijaga sehingga tercemar, kemudian akhirnya menjadi musibah nantinya. Dan begitu juga kita lihat di air sekarang banyak tercemar oleh plastik dan lainnya. Nah itulah kita mengangkat fenomena ini agar semua masyarakat yang tadinya tidak menjaga air dengan baik, kita harapkan agar bisa memuliakan air dan bisa menjaga air sebagai sumber kehidupan. Salah seorang mahasiswa yang ikut menggarap film animasi yakni Wayan Vicky dari Seputra mengungkapkan, butuh waktu satu bulan untuk menyelesaikan film animasi ini. Untuk proses pembuatannya, kami memakan waktu satu bulan. Juga untuk personil yang membuat animasi ini membutuhkan lebih dari 20 orang. Dalam film ini ada beberapa karakter, yang pertama Dewi Danu, sebagai Dewi dari pelindung air di sana, di desa, lalu ada beberapa masyarakat, lalu ada tiga karakter yang menjadi seperti karakter utama yaitu bapak, ibu, dan anak. Vicky juga mengungkapkan kendala pertama mulai dari konsistensi gaya gambar, karena ini merupakan proyek besar mereka, sehingga masih mencari cara mencocokkan gaya gambar dengan teman yang lain. Kalau kendalanya sih, pertama dari konsistensi, dari gaya gambarnya ya, soalnya ini proyek besar yang baru kami pertama kali, proyek besar pertama kami, lalu kami masih mencari cara seperti mencocokkan satu style dengan style teman-teman yang lain. Juga dari perangkat lunaknya, karena ini perangkat lunak baru, yang saya baru tahu dari perangkat lunak tumbum ya, jadi saya harus belajar dari awal untuk menganimasikan animasi ini. Untuk bisa memenuhi impian anak didiknya, Arya Jonath Tama menjelaskan akan berkolaborasi dengan berbagai studio seperti di Yogyakarta, untuk menggalakkan kembali hasil karya-karya animasi mahasiswanya. Untuk kedepannya, animasi rencananya memang akan kita galakkan, terutama animasi di Indonesia ya, jadi kita coba kerjasama dengan berbagai studio ya, misalnya ada studio Kampung Monster di Yogyakarta, ya itu juga akan kita ajak kolaborasi, selain juga dengan, apa namanya, studio-studio animasi yang sudah mendunia, ya tentunya itu akan kita ajak kolaborasi, baik itu dalam skema workshop, skema dosen tamu, atau skema diseminasi seperti sekarang ini. Sementara itu, Ketua Panitia Gelaran Diseminasi Merdeka Belajar Kampus Merdeka, atau MBKM Fakultas Seni Rupa dan Desain Isiden Pasar, yakni Ima Depan di Artadi, menambahkan, event yang digelar di Park 23 Creative Hub pada 10 hingga 12 Januari 2023, sengaja memperkenalkan dua prodi baru di Isiden Pasar, yak di Animasi dan Desain Produk. Kemudian tadi memang talk show-nya juga memperkenalkan program studi baru yang kita miliki di Fakultas Seni Rupa dan Desain, salah yang antara lain adalah program studi Desain Produk dan program studi Animasi. Yuk, subscribe akun Youtube resmi Nusabali. Jangan lupa like, tinggal ke komentar, share link, dan aktifkan tanda loncengnya. Dapatkan informasi terkini seputar Pulau Dewata hanya di Nusabali TV.